Oke, di video ini saya mau sedikit berbagi bagaimana cara kami mengkoneksikan gitar, drum elektrik, kajun elektrik, keyboard, dan apapun itu yang menggunakan jack ds seperti ini ke dalam mixer kami, ke input mixer kami. Oke, satu, kita harus mengerti bahwa terbaik jack gitar itu atau jack ds seperti ini untuk instrumen musik itu sebaiknya sependek, mungkin. Kalau mereferensi dari bule-bule dari website-website audio profesional, jack gitar atau yang semacam ini, yang satu gelang, jack ds, itu 3 meter untuk kualitas audio yang sempurna. Idealnya biasanya 5 meter, tapi beberapa teman saya dirental ada yang menggunakan sampai 7 meter. Kalau lebih dari itu, disarankan, diwajibkan menggunakan direct box seperti ini. Kenapa? Karena semakin panjang jack seperti ini, maka kualitas signal yang dihasilkan akan semakin lemah dan berkurang secara kualitas audionya. Sehingga, koneksi unbalance seperti ini harus diubah menjadi balance dengan menggunakan alat yang namanya direct injection box atau kita singkat sebagai direct box atau DI box. DI box terdiri dari dua, yaitu ada pasif dan ada aktif. Ini yang aktif, bedanya adalah kalau misalnya aktif, dia membutuhkan baterai kotak 9V atau phantom power di mixer. Kalau misalnya direct box pasif, maka tidak dibutuhkan phantom power atau baterai 9V. Nah, untuk gitar akustik atau bass atau gitar elektrik, saya biasa menggunakan direct box yang aktif dengan phantom power atau baterai 9V. Salah satu ya, kalau misalnya seperti drum elektrik, trumpet, atau keyboard, saya menggunakan direct box pasif. Bagaimana koneksinya? Koneksinya adalah kabel gitar ini, kalau yang ini saya pakai yang 3 meter nih. Ini saya koneksikan dengan misalnya, ini keyboard, ini masuk keyboard, nah ini masuk ke direct box. Nah, masuk ke direct box. Dari direct box ini, kita sambung kabel XLR atau kabel mic itu menuju ke input mixer. Sehingga koneksinya dari unbalanced dirubah menjadi balance. Sehingga, kalaupun kabelnya lebih dari kabel XLR ya, kabel micnya ya, kalau lebih dari 10 meter, misalkan 20 meter, 30 meter, 15 meter, 10 meter, itu tidak menjadi masalah. Diingat, maksimum kabel jack TS seperti ini untuk koneksi instrumen adalah 7 meter. Lebih dari itu, kita sarankan atau kami sarankan harus menggunakan direct box untuk kualitas audio yang lebih sempurna. Terima kasih, kalau misalnya bingung silahkan komen di bawah. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.